Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kabupaten Batang guna mengecek infrastruktur ruas jalan tulis bandar di desa Wonokerto, Kecamatan Bandar. Dalam kunjungannya, dengan didampingi oleh Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, mereka turun langsung untuk melihat konstruksi jalan yang sudah dibangun sepanjang 5,3 km. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau peningkatan ruas di jalan bandar tulis kecamatan bandar Kabupaten Batang pada Rabu 24 Mei. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan bantuan sebesar 1,26 miliar rupiah untuk pengerjaan ruas jalan bandar tulis. Perbaikan jalan bandar tulis ini dibagi menjadi tiga ruas. Ruas pertama dari Polsek Tulis ke arah selatan sepanjang 375 meter, selanjutnya sepanjang 3,45 km membelah kawasan industri Batang dan sisanya 1,22 km pada ruas jalan menuju kecamatan bandar. Maka ini bagian dari bantuan keuangan provinsi yang coba kita sinergikan dengan Kabupaten. Nah dengan cara ini harapannya bisa selesai. Tadi ada tiga ruas ya, ruas pertama udah kita bantu yang ternyata membelah kaiti. Maka kawasan industri itu tidak akan juga bisa berjalan dengan baik kalau pemerintah daerahnya nggak dukung. Maka peran provinsi, peran kabupaten, dukung. Sehingga area utamanya jadi, pendukungnya mesti kita bikin. Gubernur mengingatkan bahwa masyarakat bisa menyampaikan aduan terkait pelayanan publik maupun infrastruktur pemerintah melalui aplikasi jalan cantik atau platform aduan laporku. Edukasinya adalah satu, kalau terjadi sesuatu lapornya kemana. Dan masyarakat mesti di-edukasi bahwa tidak bisa santai-sanyek. Ya, kemudianlah lah, masyarakat sudah bisa melihat jalannya sudah mulai bagus dari gambar sebelum dan kemudian pada jatuh ke lubang karena sudah bisa diperbaiki. Dulu lubangnya banyak sekali, bahkan sempat dinamakan lubang sewu gitu. Sampai kemarin akhirnya videonya viral, nah ini nggak tahu kok. Tiba-tiba sempat sudah mulus sampai selatan badan. Pak Gajan menyikapi, cepat langsung mudah. Bagus kembali jalannya, terima kasih pohon yang ada jatuh. Terima kasih telah menonton!